hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya amin amin ya robbal amin kembali lagi bersama mimin disini mimin akan memberikan berita-berita terupdate seputar Rangga Azop dan Heiko Pandar peken nah oke guys kita lanjut saja ke pembahasan nih oke dalam tebaran-tebaran yang banyak banget nih hari ini di up oleh para sahabat Heizoper kita lihat nih dimana Heiko Pandar peken ada yang berubah nih ya guys nah coba tebak buat para sahabat Heizoper apa yang berubah di diri Heiko Heiko Pandar peken saat dirinya cuti dari syuting BAS ini ya guys sepertinya Heiko Pandar peken semakin pres saja nih dengan wajah ataupun dengan rambut barunya nih kita lihat wajah baru dari Heiko Pandar peken semakin membuat dirinya semakin pres saja dan dimana pada saat ini banyak banget nih momen-momen yang selalu kita nantikan untuk Heiko Pandar peken agar segera bisa kumpul kembali dengan Rangga Azop dan semoga saja secepatnya nih Heiko Pandar peken satu proyek lagi dengan Rangga Azop dan sementara untuk saat ini Heiko Pandar peken sedang menikmati cutinya ataupun Heiko Pandar peken sedang menikmati hari-harinya dengan proyek-proyek barunya yang semakin hari semakin melambung tinggi nih kita doakan saja ya guys semoga saja nih Heiko Pandar peken selalu mendapat kesehatan dan selalu mendapat keberkaannya dengan memakai baju berwarna biru ini kita lihat Heiko Pandar peken semakin cantik saja dan dengan rambutnya yang sekarang dipotong dengan beraturan seperti ini kita lihat Heiko Pandar peken semakin cantik saja nih dengan menaiki sebuah mobil di atas mobil ini Heiko Pandar peken berfoto dengan cerianya dan kita doakan nih semoga Heiko Pandar peken semakin hari semakin mendapatkan proyek-proyek barunya nih ya guys di tahun 2022 ini dan semoga saja nih Heiko Pandar peken dimudahkan segala urusannya dalam hal percintaan nih kita tahu nih kalau Heiko Pandar peken dan Rangga Azop memang sudah lama saling merasakan perasaan-perasaan dan disini juga kita lihat nih Abang Azop nih sedang menikmati kopi nih dimana di belakangnya terlihat Aga yang sedang memandang ke arah lain nah ini rupa-rupanya di studio ide garasi nih ya guys dimana pada saat itu di warungnya ide garasi ini rupa-rupanya nih sang sutradara adalah Rangga Azop itu sendiri dan itu tidak dan bisa saja suatu saat nih Rangga Azop bisa menjadi sutradara besar juga nih amin amin ya robbal alamin nah oke guys buat para sahabat Hei Zoper yang sudah bergabung dan menyimak video ini sampai selesai kita nantikan video-video berikutnya dan disini mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh